Intro Tuhan anak-anak yang selalu setia belajar bersama dengan Mati Trus Di channel Mati Suman Solusi Matematika Anak-anak kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa Karena pada saat ini kita bisa bertemu kembali Meskipun hanya melalui video ini Semoga kalian tetap sehat, seria, dan semangat Tentunya juga siap untuk belajar bersama di Solusi Matematika Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Bangun Tabung Yaitu bagaimana cara menghitung volume tabung Tinggi jari-jari dan diameter Untuk menghitung volume tabung Nanti ada beberapa istilah Yaitu volume Lalu ini ada P P itu bilangan 22 per 7 Atau 3,14 Ini yang dimaksud jari-jari Kalau ini sampai sini namanya diameter Lalu ini tinggi Tinggi tabung Dan ini diameter Atau garis tengah Nah bagaimana rumus untuk menghitung volume tabung Rumusnya adalah P Kali R Kali R Kali T Atau P Kali R Kuadrat Kali T Ini yang dimaksud Volumenya Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Dengan contoh berikut ini Contoh nomor 1 Diketahui Tinggi 20 cm Lalu jari-jari 7 cm Lalu ditanya berapa volume tabung Tadi volume tabung adalah P R Kuadrat Kali T Maka Volumenya Adalah P P nya kita gunakan Dengan 22 per 7 Karena ini Ada bilangan yang Bisa dibagi 7 Jadi 22 per 7 Kali 7 Kali 7 Kali 20 Ini bisa disederhanakan 7 dengan 7 Masing-masing Ini hasilnya 1 Sehingga Diperoleh 22 Kali 1 Kali 7 Kali 20 Dibagi 1 Sama dengan 3080 Satuannya cm Berikutnya Contoh nomor 2 Diketahui Tinggi 8 cm Diameter 20 cm Ditanya Volume Mengitung Volume Disini Volume Tadi adalah P Kali R Kali R Kali T R nya belum ada Itu dicari Dari diameter Ini diameter Dibagi 2 Sama dengan 10 Jadi R nya adalah 10 cm Jadi Jari-jari Itu adalah Setengah dari Diameter Sehingga Sekarang Kita bisa Menghitung Volume Sama dengan 3,14 Kali 10 Kali 10 Kali 8 Mengapa Kita gunakan 3,14 Karena Ini ada Bilangan Ini akan Lebih mudah Kalau kita gunakan 3,14 Ini Tidak ada yang Bisa dibagi 7 Maka kita Pakai 3,14 Nah ini tinggal Mengalihkan Kali 10 Kali 10 Itu berarti Geser Koma 2 Berarti 314 Kali 8 Sama dengan 2.512 Satuannya Sentimeter Kubik Berikutnya Untuk Mencari Tinggi Tabung Nah rumusnya Volume Kita kembali Ke rumus awal Volume Sama dengan P Kali R Kali R Kali T Sehingga Kalau mencari T Ini tinggal Mengubah Kesana Ini Pindah Ruas Kesini Yang tadinya Kali Menjadi Bagi Sehingga Ini Diperoleh Ini Volume Lalu ini Dibagi P Dibagi R Dibagi R Sama dengan Ini T Tinggi Sehingga Tingginya T nya Adalah Volume Dibagi P Dibagi R Dibagi R Atau Bisa Juga Tingginya Tingginya T nya Sama dengan V Dibagi Dalam kurung P Kali R Kali R Ini Sama saja Kita Bisa Menggunakan Rumus Yang Atas Ini Atau Yang Bawah Tergantung Bilangannya Yang Mudah Kita Kerjakan Pake Yang Atas Yang Bawah Sebagai Contoh Misalnya Ini Nomor Satu Diketahui R R nya Adalah 7 cm Volumenya 1540 cm Kubik Ditanya Tinggi Berikutnya Nomor 2 R Sama Dengan 10 cm Volume 3140 cm Kubik Ditanya Tinggi Kita Bahas Nomor 1 Yang Ini Berarti T nya Kita Gunakan Yang Pakai Yang Bawah Jadi 1540 Dibagi Dalam Kurung P nya Kita Gunakan 22 Per 7 R nya 7 22 Per 7 Dikali 7 Dikali 7 Sekarang Kita Hitung Ini Kita Coret Sama Hasilnya 1 1 Tinggal Ini 22 Kali 7 Berarti 154 Sehingga Tinggi Sama Dengan 1540 Dibagi Ini Tadi 154 Nah Ini Menghitung Tinggal Mudah Sekali 154 Dibagi 154 Sama Dengan 1 Ini Punya 01 Berarti Sama Dengan 10 Satu Satu Senti Meter Nah Kita Bisa Menghitung Kita Bandingkan Dengan Cara Yang Misalnya Cara Yang Atas Ini Yang Pake Bagi Semua Mari Kita Lihat Ini Tadi Yang Cara Yang Pertama Sekarang Pake Yang Bagi Semua Jadi Tinggi Sama Dengan Volume Dibagi P Dibagi R Dibagi R Berarti 1540 Dibagi 22 Per 7 Dibagi 7 Dibagi 7 Nah Sama Dengan T Nya 1540 Ini Pembagian Pecan Ini Dijadikan Kali Lalu Ini Dibalik 7 Per 22 Ini Dibagi 7 Bagi 7 Nah Ini Bisa Dicorat Sebetulnya 1540 Bagi 22 Itu Kalau Kita Hitung Ada 70 Ini 70 Ini 1 Sehingga Diperoleh T Tingginya Sama Dengan 70 Kali 7 Dibagi 7 Dibagi 7 Jadi Tinggi Sama Dengan 70 Kali 7 Berarti Ini 490 Dibagi 7 Dibagi 7 Nah 490 Bagi 7 Itu Sama Dengan 70 Maka Ini Dibagi 7 70 Bagi 7 Sama Dengan 10 Satuannya Sentimeter Sehingga Isinya Sama Yang Pakai Bagi Semuanya Dan Dalam Kurung Ini Kali Ternyata Isinya Sama 10 Senti Silahkan Pakai Mana Yang Paling Mudah Berikutnya Tadi Yang Nomor 2 Kita Lihat Yang Nomor 2 Tidak Ada Yang Bagi 7 Maka Kita Menggunakan Nanti B Nya Adalah 3,14 Berarti Tinggi T Sama Dengan 3,140 Lalu Dibagi Dalam Kurung 3 Dalam Kurung 3,14 Kali 10 Kali 10 Berarti Kali 10 Kali 10 Itu Sama Dengan 314 Sehingga T Sama Dengan 3,140 Dibagi 314 Sama Dengan 10 Satuannya Sentimeter Kita Lanjutkan Bagaimana Mencari Jari-jari Nah Kita Kembali Lagi Ke Rumus Awal Volume Tabung Sama Dengan P Kali R Kali R Kali T Atau Bisa Juga Volume Sama Sama Dengan Pi Kali R Kuadrat Kali T Nah Untuk Mencari R Jari-jari Maka Kita Kerjakan Dulu R Kuadrat Ada Ada berapa Rumusnya Itu Kita Ubah Dulu Ini Pindah Ruas Kesana Dari Kali Menjadi Bagi Jadi Volume Dibagi Pi Dibagi T Sama Dengan R Kuadrat Sehingga R Kuadrat Sama Dengan Volume Dibagi Pi Dibagi T Ini R Kuadrat Sedangkan Yang Ditanyakan Adalah Jari-jari Maka R Sama Dengan Akar Kuadrat Dari Hasil Ini Jadi Akar Kuadrat Dari Hasil Ini Nah Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Kedalam Bentuk Soal Misalnya Soalnya Tinggi T Sama Dengan 10 cm Volumenya 1540 cm Kubik Lalu Ditanya Jari-jari Cari Dulu R Kuadrat Pembahasannya R Kuadrat Sama Dengan Volume Volumenya 1540 Dibagi P P P Itu 22 Per 7 Lalu Dibagi Tinggi Tingginya Adalah 10 Nah Ini Sama Dengan Bisa Dibalik Dikalikan R Kuadrat Sama Dengan 1540 Ini Dikali 2 Per Dikali 7 Per 22 Dibagi 10 Ini dicoret Ini 70 Ini 1 Jadi R Kuadratnya Adalah Ini 70 Kali 7 Itu 490 Dibagi 10 Berarti 49 Ini Ya Sehingga R nya Adalah Akar Kuadrat Dari 49 Itu Sama Dengan 7 Satuannya Sentimeter Kalau Ditanya Diameter Tinggal Mengalihkan Saja Karena Diameter Adalah 2 Kali Jari Jari Maka Diameternya Adalah 2 Kali 7 Sama Dengan 14 Sentimeter Jadi Kalau Ditanyakan Diameter Berarti Diameter Itu 2 Kali Jari 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 7 Berarti Diameternya Adalah 2 Kali 7 Demikianlah Untuk Pembahasan Kali Ini Mengenai Bangun Tapu Cara Memituh Volumen Tinggi Jari Jari Dan Diameter Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Pembelajaran Dengan Baik Sampai Jumpa Di Video Salam Sehat Teman Anak Sudah Paham Kan Ikuti Terus Channel Pada Somat Solusi Matematika Belajar Bersama Solusi Matematika Semakin Cerdas Dan Cerdas Semoga Bermanfaat Sampai 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 Sampai